Hai menggunakan gentong sebagai wadah atau tempat mengerami telur entoknya teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan kita kandang mentok rakem gimana kabarnya teman-teman nih di kondisi di kandang kita nih lagi ini ya udah memasuki musim hujan tetap dijaga ternaknya teman-teman mulai dari kebersihan kandang pakaian-pakaian yang bernutrisi tinggi dan bervitamin khususnya dan minum-minumannya juga dijaga kebersihannya ya teman-teman karena udah memasuki musim hujan khususnya kalau ternak entok ya memang entok itu lebih tinggi daya tahan tubuhnya kan tetapi kalau kita lebih ospada dan berhati-hati untuk sawah entok kita tidak akan terserang penyakit teman-teman khusus video kali ini kita akan review petarangan kita teman-teman karena kita juga disini udah punya petarangan yang baru itu tarangan baru kita review petarangan kita mulai dari indukan yang ini teman-teman ini disini saya menggunakan gentong juga teman-teman menggunakan gentong sebagai wadah atau tempat mengerami telur entoknya teman-teman untuk ukurannya tingginya ini kurang lebih diameternya sekitar 30 sentian teman-teman dan meternya diameternya kalau tingginya gini mungkin 60 sentian teman-teman ini juga ya gentong-gentong bekas di dalam juga ada teman-teman ini kemarin empat disini saya pindah ini keunggulannya gunakan gentong ini ini apa teman-teman ini aman sekali dari hujan dan gangguan hewan-hewan seperti tikus dan hewan-hewan buas lainnya teman-teman karena kalau gunakan gentong ini cuma lubangnya ada satu ini teman-teman dan itu itu juga nyaman ya buat gentong di dalam ini kita cek telurnya ini ada sekitar banyak ini teman-teman kayaknya ini teman-teman telurnya banyak teman-teman Wow ya ini juga lumayan ini baru angkrum teman-teman jadi kasihan jangan kita bisa dulu ini ngentong ini lagi bersih saya agar tidak diganggu oleh pejantan atau betina-betina lainnya saya tutup aja begini biasanya ini tutup juga begini karena kalau ini biasanya sih satu tempat ini biasanya di hinggapin atau dungan-dungan lain juga numpang bertelur biasanya teman-teman jadi saya tutup kalau udah malam ini juga ya ini juga lumayan telurnya teman-teman untuk pakannya saya juga menggunakan langsung-langsung seperti video-video saya sebelumnya yang penting jangan ketinggalan 144 teman-teman dan jagung jagung giling ini cukup nyaman untuk sentok teman-teman terhindar dari hujan dari bawahnya juga udah gak bolong-bolong jadi sehingga air tidak masuk dan ini yang terbaru milik kita teman-teman tarangan terbaru milik kita ini kita buatnya kemarin malam untuk teman-teman yang punya WA saya biasanya tahu story saya kemarin malam itu buat ini lembur sampai jam 11 teman-teman untuk ukurannya ini udah langsung ditelurin teman-teman langsung ditelurin teman-teman ternyata ini udah dibuat nyaman sendiri ternyata ya ini udah digilis sendiri nih ini yang sawah nih si semua nanti untuk ukurannya ya ini saya gunakan ini kalau katokannya lah satu bata ini satu setengah bata ini lebarnya kebelakang ini saya gunakan dua bata teman-teman dua bata ya jadi itu ada dua bata kebelakang dan satu setengah bata untuk lebarnya dan tingginya menggunakan dua bata ini saya udah nyaman buat setok saya pasang berdiri teman-teman modelnya berdiri sawah nih kuat udah ya udah gak kira lepas teman-teman udah kuat nih lagi udah dikasih atap seperti ini jadi kita tambah sudah kuat teman-teman ini udah kuat ya ini ini kita sediakan untuk pintu pinturan baru karena disana udah full semua teman-teman dan gentongnya cuma ada empat ini review terbaru bahannya cuma ada bata ini ini aja sama semen dan pasir yang halus teman-teman kita ah kita saring sampai halus pasirnya itu langsung gerisi ternyata teman-teman ini mungkin tadi pagi nih dan kemarin yang baru selesai ini masih basah semangnya masih basah untuk ukurannya sendiri kurang lebih kalau kita sentikan yang sekitar 35 cm lebar ke belakang itu udah 40 cm teman-teman dan yang ini juga baru selesai teman-teman itu juga baru selesai tinggal kita tutupin aja di atasnya ya ini teman-teman kita gunakan ini juga nanti sawah ini nyaman buat cetok nanti ya kita tambahkan betina aja untuk si Ravattar ini Ravattar ini kita silang dengan betina model legap ini teman-teman terus ini juga besar teman-teman ini si Elsa namanya Aduh Aduh ini betina paling besar juga disini teman-teman ini redi anaknya disini 7 ekor teman-teman tapi harganya lumayan prih panjang dan besar badannya besar dan ini untuk telurnya ini telurnya sih ini si Rebekah teman-teman ini Rebekah namanya yang peci hitam ini udah mau angkram sepertinya kemarin itu telurnya ada di sana lagi di dalam sana jadi gak sempat saya pindah dan juga ada yang ke goreng dua putihnya ada tujuh masih mungkin masih nambah bisa ke 10 butir lagi tapi tanda-tanda induk mau ngeram itu biasanya ada ini ada apa ada bulu-bulu halusnya kita gunakan peti-peti buah atau peti-peti bekas ini teman-teman kita tinggal tutup aja seperti ini ini teman-teman dan untuk pakan agar telurnya banyak ya saya cukup gunakan itu aja sih teman-teman seperti rasu-rasu sebelumnya sih yang penting jangan ketinggalan 144 teman-teman dan ini untuk kandang kandang remponnya kita udah pindah ke sebelah pojok sini tinggal kita kasih tarangan ini masih yang dua ini masih baru selesai angkram teman-teman ini masih belum ngelur juga ini ya jadi nanti kita pindah teman-teman jadi kita pindah ke sini dan kita buatkan petarangan nanti teman-teman sini kandangnya juga cukup nyaman ya karena disini aman dari hujan dan langsung atap-atap sana jadi cuma ini aksesnya akses air masuk dan air pun jarang masuk sini enggak pernah masuk emang teman-teman karena di luar udah ada pondasi yang membatasin jadi akhirnya memang jarang masuk kalau ke sini beda dengan yang ini ini teman-teman karena ada pantulan airnya masuk ke dalam sini kalau yang ini ini memang aman ini teman-teman ini kita khusus kandang rempon kita khusus kandang rempon teman-teman untuk teman-teman yang mau order anakan ini mohon bersabar dulu karena masih belum nelur teman-teman teman-teman dan kemarin juga tetesannya ini masih ada beberapa ekor yang belum laku di sana ini tinggal kita kasih petarangan nanti mungkin kita lempun nanti malam atau besok malam teman-teman Hai ini ya teman-teman untuk video kali ini untuk review petarangan-petarangan yang kita gunakan terima kasih udah menonton channel ini teman-teman dan udah subscribe channel ini dan untuk teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih semoga video-video saya bermanfaat ya teman-teman untuk konten selanjutnya bisa teman-teman tulis di kolom komentar atau wa langsung pribadi saya Insya Allah saya buatkan video semampu dan sepengalaman dan apa dan semaksimal mungkin dari pengetahuan saya teman-teman saya akhiri video kali ini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi dari kandang menterpekem Bondowoso teman-teman